Badai Laut Selatan Jilid 31 Aduh, anggar Joko Wandiro, anakku. Semoga yang wisesa mengampuni kita semua, kuluk. Telah terjadi peristiwa yang amat hebat, malah petaka yang mengerikan, tidak syak laki sekarang hati Jekawan Diro. Sudah tentu perkara kematian ibu kandungnya. Bibi, ceritakanlah. Saya dapat menahan segala berita yang bagaimanapun. Ceritakanlah, Bibi Mari, anakku. Mari masukka ke pondok dan kau, kau maafkan iya sikap Bibimu Kartikosari. Engkau akan mengerti mengapa dia bersikap seperti itu ketika Tiba-tiba melihat kedatanganmu, Jekawan Diro, tidakkah mengapa, Bibi? Saya percaya, Bibi Kartikosari adalah seorang yang bijaksana dan tentu sikap beliau tadi ada sebabnya yang hebat. Marilah, Bibi, mereka mi masuki pondok keciwi sederhana itu. Berdegup jantung Jekawan Diro karena ia mengharapkan untuk bertemu dengan pujo di dalam pondok. Ia menyapu semua penjuru dengan pandang matanya, namun tidak mi lihat pujo di situ. Yang ada hanyalah perabot rumah sederhana dan Kartikosari duduk di atas sebuah balai-balai bambu dengan muka berduka dan kedua pipi basah a insinyur mata. Melihat keadaan Kartikosari ini, Erlu Hito yang tadir nenggandeng tangan Jekawan Diro segerar nelepaskan tangan itu dan lari menghampiri Kartikosari dan merangkulnya. Apakah hengkau datang untuk mimbalas dendam kematian ibumu? Kalau begitu, hunus kerismu dan tusuklah dadaku, agar himpas dan lunas hutang-pihutang nyawa ini kata Kartikosari kepada Jekawan Diro. Suaranya gemeter akan tetapi sikapnya tenang Jekawan Diro terkejut sekali. Kadi sangkanya akan disambut dengan ucapan seperti itu oleh Kartikosari. Apakah ibu kandungnya tewas di tangan bibinya ini? Ah, tidak mungkin. Ia cukup mengenai ayah angkatnya, dan ia mendengar dari ayah angkatnya bahwa bibi Kartikosari ini dahulu adalah adik seperguruan ayah angkatnya. Ayah angkatnya adalah seorang satria sejati, memiliki imu ilmu kesaktian yang bersih, warisan Sengresi Bargowo. Sedangkan yang mim bunuh ibu kandungnya tentulah yang melukai kiat ibroto pula, dan melihat luka itu, jelos mim bayangkan bahwa pemukulnya adalah seorang yang amat ganas dan memiliki ilmu yang jahat dan keji. Bibi Kartikosari, mengapa bibi berkata seperti itu? Sesungguhnya lah bahwa secara kebetulan sekali saya bertemu dengan Paman Adi Broto dan mendengar bahwa ibu kandung saya yang tak pernah saya jumpai itu telah meninggal dunia, tewas di tangan musuh yang juga melukai Paman Adi Broto sampai tewas akan. Tetapi saya tidak tahu siapa pembunuhnya dan kedatangan saya ke Bayu Wismo ini sekali-kali bukan untuk urusan itu, melainkan karena sudah rindu kepada bibi berdua, terutama sekali kepada ayah anda pujo. Dimanakah beliau? Dan yang sudah terjadi di sini, bibi tiba-tiba Kartikosari bangkit berdiri, wajahnya pucat sekali. Kau tanyakan kakang mas pujo? Ayahmu itu kakang mas pujo, dia, dia telah tewas, dan anak, anakku keparat dia, oh oh. Kartikosari tak dapat melanjutkan kata-katanya dan ia menjatuhkan diri di atas balai bambu sambil menangis terseduh-seduh. Roro Luhito memeluknya dan juga menangis sesenggukan. Jekawan di Romi mandang dengan muka pucat. Ayahnya, pujo, telah tewas? Oleh siapa? Mengapa? Oleh ibunya dan Ki Adi Broto? Kemudian mereka berdua itu pun tewas dalam pertandingan ini. Melihat betapa dua orang wanita itu menangis penuh kesedihan, dia tidak berani mengganggu dan segera ia menjatuhkan diri duduk di atas bangku sambil menunjang dagu dan mengatur napas menenteramkan hatinya. Melihat betapa Kartikosari tenggelam ke dalam kedukaan yang hebat, Roro Luhito lalu bangun dan duduk menyusuti air matanya. Dia maklum betapa hancur hati Kartikosari, tidak hanya karena kehilangan suami tercinta, melainkan juga kehilangan puteri yang amat diharap-harapkan. Memang betul Endang Pati Broto masih hidup, akan tetapi bahkan lebih hebat daripada mati bagi seorang ibu kandung yang melihat puterinya menyeleweng jauh sekali daripada kebenaran. Di samping ini, Roro Luhito kasihanmi lihat Jekawan Diro yang tentu saja menjadi bimbang dan bingung serta amat mengharapkan penjelasan. Anakku Jekawan Diro, kau dengarlah baik-baik yang akan ku ceritakan kepadamu dan bersiaplah engkau menerima pukulan batin ini. Aku percaya, sebagai seorang satria murid Kipatih Narotama yang sakti mandraguna dan arif bijaksana, dan sebagai seorang yang telah dewasa, engkau tentu akan dapat menerima semua peristiwa yang terjadi ini sebagai sesuatu yang sudah dikehendaki yang maha wisosa, dan bahwa semuanya itu mima NG sudah semestinya terjadi maka tak seorang pun manusia mampu merubahnya, kata Roro Luhito yang mulai dapat menekan perasaannya sehingga suaranya makin jelas dan tenang. Bicaralah, bibi, biarpun belum tahu jelas, kiranya saya sudah dapat banyak menduganya, aku akan mulai dari permulaan, anakku. Terjadinya kira-kira 20 tahun yang lalu, karena sesungguhnya mulai saat itulah terjadinya awal segala peristiwa ini yang kuharapkan sudah berakhir sampai sekian saja. Ketika itu, ayahmu atau gurumu pujau bersama bibimu Kartiko Sari masih pengantin baru. Mereka berdua pergi bertapa kedala embuh hasiluman. Kalama kemudian datanglah kakakku, mendiang ayah kandungmu sendiri Raden Wisangjiwo. Aku berterus terang saja, anakku, biar dia kakak kandungku, biar dia itu ayah kandungmu, dia pada masa itu adalah seorang bangsawan muda yang menjadi hamba nafsunya. Dia bersikap kurang baik terhadap bibimu Kartiko Sari sehingga terjadi pertempuran. Kakang Mas Pujo peingsan dan ketika ia sadar, ia melihat betapa bibimu Kartiko Sari dalam keadaan terluka dan tak berdaya telah diperkosa orang, keadaan dalam guha itu gelap gulita dan karena tadinya yang menyerang mereka adalah Raden Wisangjiwo, tidak aneh kalau kakang Mas Pujo dan bibimu Kartiko Sari merasa yakin bahwa Raden Wisangjiwo lah orang yang melakukan perbuatan keji itu, jika Wandiro menggigit bibirnya. Dahulu pernah ia mendengar tentang permusuhan itu dan ia amat menyesal sekali. Akan tetapi ia tidak mau mengganggu cerita bibinya karena ia maklum bahwa kalau ia membuka mulut tentu suaranya akan gemetar. Memang menyesalkan sekali, anakku, akan tetapi itu kenyataan. Nah, semenjak saat itulah kakang Mas Pujo berpisah dari bibimu Kartiko Sari. Kakang Mas Pujo yang merasa dihancurkan kebahagiaannya oleh ayah kandungmu, menyerbu ke Kadipatan Selopenangkep. Di sana dia tidak menemukan Raden Wisangjiwo, maka untuk membalas sakit hatinya, ia menculik ibu kandungmu, Mbokayulistio Kemolo dan Engka sendiri yang pada waktu itu baru berusia satu tahun, Jekawan Diro menundukkan mukanya untuk menyembunyikan mukanya yang menjadi merah dan terasa panas. Ia juga amat menyesalkan perbuatan ayah angkatnya yang terburu nafsu dan sembrono ini, akan tetapi tepat seperti dikatakan bibinya tadi, segala sudah terjadi dan ia juga mempunyai keyakinan bahwa segala hal yang sudah, sedang, atau akan terjadi kesemuanya sudah diatur oleh yang maha wisosa, sedangkan manusia hanyalah menjatuhi pelaku-pelakunya belaka. Kemudian engkau tahu betapa engkau diaku anak oleh Kakang Mas Pujo dan engkau pun sudah mendengar betapa setelah Kakang Mas Pujo dan Mbokayu Kartikosari tahu bahwa musuh besar mereka sesungguhnya bukan Raden Wisangjiwomi menilainkan Jekwaneng Patisi manusia biadab, dari musuh mereka menjadi sahabat. Dan engkau pun tahu betapa ayah kandungmu, biarpun dahulunya pernah melakukan penyelewengan, namun di saat terakhir telah menjadi seorang pahlawan dan tewas dalam Medan Yudha sebagai seorang pahlawan pula. Akan tetapi ibu kandungmu, sampai di sini Roro Luhito berhenti dan menarik napas panjang dan dua titik air metu meloncat ke atas kedua pipinya yang pucat. Teruskanlah, bibi. Saya siap mendengar hal yang seburuk-buruknya, kata Joko Wandiro tenang. Ibumu, Mbokayu Listio Kemolo setelah kehilangan kau yang dilarikan oleh Kakang Mas Pujo, dia, dia menjadi berubah ingatan, kuluk. Kasihan sekali. Ayahmu yang pada waktu itu belum sadar daripada penyelewangannya, melihat ibumu seperti orang gila, lalu mengantarnya kembali ke dusun selogiri di lareng lau. Akan tetapi, agaknya memang ibu kandungmu harus banyak minderita di waktu hidupnya. Belum lama tinggal di rumah kakekmu yang menjadi lurah di dusun itu, desa selogiri menjatik korban serbuan perampok-perampok. Ayahmu dan seluruh keluarganya tewas, ibu kandungmu menjadi tawanan perampok. Dan semenjak itulah kami tidak pernah mendengar apa-apa lagi dari ibumu. Ayahmu setelah insyafakan kesalahannya, telah bersusah payah, dibantu oleh kami semua dan pasukan-pasukan, berusaha mencari ibumu, akan tetapi sia-sia, hem, setelah itu tentu telah ditolong oleh Paman Adi Broto, pikir J.K. Wandiro, kemudian setelah ditolong lalu menjadi istri Paman Adi Broto dan melahirkan seorang anak, Ayu Chandra. Berpikir sempai di sini, jantung J.K. Wandiro serasa ditusuk-tusuk, akan tetapi mulutnya tidak mengucapkan sepatah pun kata. Siapa dapat menduga, beberapa hari yang lalu. Ibu datang ke sini bersama Paman Adi Broto dan tertahankan lagi J.K. Wandiro menyambung karena bibinya agak meragu. Benar, anakku. Ibumu tidak melupakan dendamnya kepada kakang Mas Pujo yang sama sekali tidak menyangka-nyangka dan hidup Paman Tenteram bersama kami berdua di sini. Ibumu dapat bertemu berdua saja dengan kakang Mas Pujo dan kakang Mas Pujo, yang selalu merasa berduka dan malu atas semua perbuatannya terhadap ibumu dahulu, mengakui dosanya dan rela menebus dosa, rela dijatuhi hukuman oleh ibumu. Kakang Mas Pujo tidak milawan ketika ditusuk keris, sengaja menerima kematian di tangan ibumu agar dosanya tercuci oleh darahnya sendiri, roro Luhito terisak dan karti kosari yang tadinya sudah agak kereda tangisnya, kini terseduh kembali. J.K. Wandiro mengepal tinjunya. Ingin ia menjerit-jerit. Ingin ia menangis, menangisi keduanya, menangisi Pujo dan Listio Kumolo. Bangga ia mendengar akan sikap Pujo yang ternyata seorang satria utama, seorang jantan sejati. Sedih ia mengingat akan nasib ibu kandungnya, dan dia tidak dapat menyalahkan ibu kandungnya yang tentu saja merasa dirusak kebahagiaan hidupnya oleh Pujo. Ingin sekali ia mendesak bibinya agar bercerita terus, akan tetapi kerongkongannya serasa tercekik, kakang Mas Pujo, dia melarang kami menuntut balas, dia menyatakan rela dan senang mati di tangan ibumu untuk menebus dosa. Aduh ayahku! Ayah dan guruku J.K. Wandiro bangga sekali dan hampir ia tidak kuat menahan air matanya yang sudah mi buat pandang matanya berkaca-kaca. Kemudian, secara tak terduga-duga munculah endang pati broto J.K. Wandiro terkejut dan mendengarkan mi mandang bibinya dengan matah, terbeialak muka, penuh pertanyaan. Sungguh berbahagia sekali kakang Mas Pujo ketika melihat putrinya. Baru sekali itu ia mi mandang wajah anak kandungnya, baru sekali itu, diambang kematiannya, ia bertemu muka dengan putrinya. Hatinya puas sekali dan merasa betapa mendapat anugerah dewata. Pertama, sudah dapat menebus dosa di tangan ibumu sendiri, kedua, sebelum mati dapat bertemu anaknya. Sekali lagi kakang Mas Pujo meninggalkan pesan agar jangan mim balas kepada ibu kandungmu, bahkan berpesan bahwa untuk menghapus permusuhan itu, endang pati broto dijodohkan dengan, Engkau, anakku J.K. Wandiro pemuda itu merasa seakan-akan dadanya hendak meledak, jantungnya berdebar-debar keras sekali. Ia merasa makin bangga kepada Pujo. Bukan main ayahnya, juga gurunya itu, seorang manusia bijaksana, seorang satria sejati. Jadi ayah. Pujo tidak mim balas kepada, ibuku tidak kah? Dia meninggal dunia sambil tersenyum bahagia, dan bibi berdua, juga tidak mim balas kepada ibuku Roro Luhito menggelengkan kepala. Betapapun sakit dan sedih hati bibimu Kartiko Sari, namun dia juga seorang berdarah satria utama, dan mim matui pesan suaminya, kalau begitu, mengapa ibuku? Tiba-tiba Kartiko Sari mei lompat turun dan dengan muka pucat, rambut taut-tautan ia minjerit, anakku yang mim bunuhnya. Anakku Endang Pati Broto, yang ku kandung sembilan bulan, yang ku bela dengan taruhan nyawa, dia yang mim bunuh ibumu. Dan dia pula yang mim bunuh Ki Adi Broto. Ya, anakku. Anak kandungku. Dia yang membunuh ibu kandungmu, Jekawan Diro. Kaitu, kalau kau hendak menuntut balas, jangan ragu-ragu, ini ibunya yang bertanggung jawab. Kau cabutlah senjatamu dan kau bunuhlah aku, aku, takkan melawan, kau sempurnakan aku, biar aku, aku ikut suamiku. Terdengar jerit Mi Lengking mengerikan dan tubuh Jekawan Diro sudah mencelat keluar dari pondok itu. Jekaroroluhito menjerit dan mengejar keluar, juga Kartiko Sari berlari keluar. Di depan pintu pondok mereka berhenti dan Mi mandang ke depan dengan muka pucat. Mereka melihat betapa Jekawan Diro sambil mengeluarkan suara menggereng-gereng seperti seekor harimau, mengamuk dan kalang kabut menghantami batu-batu karang di pinggir iut. Batu karang pecah berhamburan dan terdengar pemuda itu menggereng-gereng di antara isak tangisnya, terus menghantami batu karang seperti orang gila. Jekawan Diro, anakku. Kau, ingatlah. Nak, ingatlah Roroluhito lalu berlari-lari dan menubruk kaki keponakannya, juga Kartiko Sarir nenghampiri dengan bercucuran air mata. Kini Jekawan Diro telah dapat menguasai iblis yang mengamuk di dalam kepala dan nadanya. Ia berdiri dengan kedua kaki tepentang, kedua tangan berlepotan darah karena dalam kemarahannya tadi ia tidak mengerahkan aji kesaktiannya sehingga kulit tangannya tidak kebal dan kini hancur oleh batu karang. Kedua lengan yang tangannya berdarah itu kini tergantung di kanan-kiri tubuhnya, darahnya menetes-netes seperti air matu yang juga menetes-netes dari kedua matanya. Anakku, ah, anakku Jekawan Diro, jangan salah mengerti, nak. Bibimu, Kartiko Sarir mengeluarkan kata-kata itu saking remu perasaan hatinya oleh kelakuan anaknya. Kau tidak tahu, setelah Endang Pati Broto membunuh Listio Kemolo dan Milukaiki Adi Broto tanpa dapat kami cegah karena gerakannya yang amat dasyat, kemudian Bibimu Kartiko Sarir mendengar bahwa Endang menjadi kepala pengawai jenggala. Bibimu marah dan berusaha menginsyafkan putrinya, akan tetapi sia-sia. Bahkan Bibimu sudah menyerang hendak mimunuhnya, akan tetapi juga tidak berdayar menghadapi kesaktian Endang Pati Broto yang amat hebat, kini Jekawan Diro sudah dapat menekan perasaannya dan ketenangannya pulih ke Mei. Saya tidak menaruh dendam kepada Bibimu Kartiko Sarir, bahkan saya merasa amat terharu dan kasihan, Bibimu Kartiko Sarir, maafkan saya, percayalah, saya tidak mempunyai permusuh hari apa-apa dengan Bibimu, Jekawan Diro. Kau dianggap putra sendiri oleh kakang Mas Pujo dan Mimang, Mimang kau patut menjatip putranya. Ahaha, anakku Kartiko Sarir merangkul dan Mirka berpelukan, saya juga tahu akan kesaktian Endang Pati Broto, karena sudah dua kali dah menyerang saya, bahkan dia hampir saja mimpunuh Ayu Chandra. Ayu Chandra? Siapakah dia tanya Kartiko Sarir makin sedih mendengar akan penyelewengan putrinya. Dia itu, adik tiriku, puteri ibuku dengan pahmen Adi Broto, Joko Vandiro lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Ki Adi Broto dan Ayu Chandra di dekat telaga sarangan, tentang pesan terakhir Ki Adi Broto yang milarang anaknya mencari pembunuh ayah bundanya, kemudian tentang lenyapnya Ayu Chandra. Ah, kakang Mas Pujo, agaknya akan sia-sia semua kehendakmu agar permusuhan itu disudahi dengan pengorbanan darah dan nyawamu, bukan saja anak kandung kita sendiri sudah melanggarnya, juga, juga masih ada ekornya lagi, anak Adi Broto dan Listio Kemolo, Kartiko Sarime ngeluh dan mencati berduka sekali. Suaminya telah mengorbankan nyawa, rela ditusuk sampai tewas oleh Listio Kemolo untuk menebus dosa, bahkan milarangnya Mimbalas malah menjodohkan Endang Pati Broto dengan Joko Vandiro putra Listio Kemolo dalam usaha terakhir menyudahi permusuhan itu. Akan tetapi usaha yang amat mulia dari suaminya itu hancur berantakan, tidak saja oleh anak mereka sendiri, juga kini tentu saja Ayu Chandra hendak menuntut balas pula. Dendam permusuhan yang tiada akan habisnya. Bibi harap suka tenangkan hati. Saya yang tanggung bahwa Ayu Chandra adik saya itu tidak akan melanjutkan permusuhan, tidak akan mencari balas denda M. Kartiko Sari terharu dan Mimegang lengan Joko Vandiro, anakku. Joko Vandiro, engkau patut menjadi putra dan murid kakang Mas Pujo. Engkau, engkau seperti dia, anakku. Terima kasih, Joko Vandiro. Engkau sebagai putra kandung Listio Kemolo yang terbunuh oleh Endang Pati Broto, engkau tidak menaruh denda M. Juga engkau hendak mencegah adikmu Ayu Chandra menuntut balas, sudah semestinya begitu, Bibi. Kau mungkin saya dapat membiarkan adik saya menjadi korban nafsu dendam dan permusuhan yang tiada berkeputusan ini, aku percaya engkau akan bisa memujuk adikmu. Sebagai putri Ki Adi Broto aku percaya Ayu Chandra dapat mengerti, akan tetapi, ah, kalau aku ingat akan anakku Endang Pati Broto. Dia sukar dikendalikan, memiliki kepandayan seperti iblis betina. Dia telah menjadi murid di bioma Mangkoro, dan tidak hanya mewarisi kedikdayaan raksasa yang mengerikan itu, malah juga celaka sekali, agaknya mewarisi wataknya yang seperti iblis, jika Wandiro menggigit bibir ia masih gemas kalau teringat akan Endang Pati Broto. Gadis itu telah banyak Mi lakukan perbuatan keji. Hampir saja Mi bunuh Ayu Chandra tanpa sebab, juga menyerangnya dengan keji tanpa sebab. Kemudian, gadis itu malah telah Mi bunuh ibu kandungnya dan Ki Adi Broto, sungguh pun telah mendengar pesan terakhir ayahnya. Lebih hebat lagi, Endang Pati Broto malah menyakiti hati ibunya, Mi bantah dan Mi lawan. Bibi, mengingat akan Budi Ayah Pujo yang berlimpah-limpah kepada diri saya, saya berjanji akan pergi mencari Endang Pati Broto dan akan Mi bujuknya agar supaya ia insyaf kembali daripada kesesatannya dan suka kembali kepada Bibi di sini. Aduh, anakku! Engkau menumpuk-numpuk Budi sehingga Mi buat aku merasa malu sekali. Kakang Mas Pujo, kiranya Mi bekas juga semua jasa dalam hidupmu. J.K. Wandiro, kau tadi mengatakan bahwa sudah dua kali kau bentrok dengan Endang, sudah kau ketahui sendiri kedikdayaannya yang seperti ibis. Bagaimana kalau ia tidak mendengar bujukanmu, bahkan menggunakan kekerasan? Aduh, alangkah akan baiknya kalau Endang tidak berubah seperti itu dan, dan dapat terlaksana pesan Kakang Mas Pujo tentang perjodohannya dengan kau saya berjanji akan mengajakkan Endang kembali kepadamu, Bibi. Tidakkah peduli dia mau atau tidak? Kalau perlu saya akan memaksanya dengan kekerasan ah, Joko. Mudah-mudahan saja kau akan berhasil. Aku khawatir sekali, terutama jika aku ingat akan adikmu itu. Usahakanlah agar dia jangan memperhebat lagi permusuhan yang sudah diusahakan pemadamannya oleh ayahmu Pujo. Joko, kalau saya pikir-pikir, sungguh mengemaskan orang biadab yang mempergunakan namara dan wisang jiwa sehingga tertanam bibit permusuhan sehebat itu. Bibi Kartiko Sari, siapakah sesungguhnya orang itu Kartiko Sari tersenyum di antara air matanya? Iblis itu sudah mampus, Joko. Mampus di tangan bibimu berdua ini. Joko Wanengpati telah mati dan mayatnya dikubur dalam perut ikan kemudian dengan penuh nafsu amarah Kartiko Sari menceritakan betapa dia dan Roro Luhito 5 KSA Joko Wanengpati terjun ke laut sehingga musuh besar itu disambar ikan dan diseretnya ke delaem lautan. Joko Wanengpati menarik napas parcang. Ngeri juga hatinya mendengar nasib orang jahat itu, akan tetapi ia maklum bahwa segala perbuatan jahat biarpun lambat akan tetapi sudah pasti akan menyeret pembiatnya ke dalam lembah kesengsaraan dan malapetaka. Kiranya cukuplah, bibib berdua. Saya pamit mundur, karena saya sendiri pun berkhawatir akan keselamatan adik saya, Ayu Chandra yang belum saya ketahui kemana perginya. Harap bibib berdua menanti di sini, saya pasti akan datang lagi dan mudah-mudahan dapat bersama Endang. Tidakkah di sini, JK kami akan pergi dari tempat ini? Ucapan Kartiko Sari ini tidak hanya mengagetkan JK Wandiro, juga Roro Luhito terkejut dan terheran. Kita hendak pergi ke manakah? Tanyanya sambil memegang tangan Kartiko Sari. Adiku Roro Luhito. Setelah kini kita ketahui bahwa di sana masih ada Ayu Chandra yang mungkin akan menuntut balas, lebih baik kita pergi menyembunyikan diri. Siapa tahu sebelum dapat ditemukan JK Wandiro, dia akan lebih dulu datang ke sini mencari kita. Sesungguhnya aku tidak akan mundur dan rela menyerahkan nyawaku kepada anak Listio Kemolo yang terbunuh oleh anakku, akan tetapi kita harus mengingat akan nasib anak-anak kita dalam kandungan ini. Setelah jabang bayi terlahir, barulah aku siap menerima pembalasan. Karena ini, aku mengambil keputusan untuk bersembunyi ke Pulau Sempu di mana dahulu ayahku bertapa, Roro Luhito menundukan muka dengan terharu. Ucapan ini mengingatkan kepadanya bahwa anak yang ia kandung pun telah yatim, tiada berayah lagi. Aku menurut segala keputusanmu, JK Wandiro mengangguk-angguk. Diam-diam ia terharu juga ketika mendengar bahwa kedua wanita yang diteinggal mati ayah angkatnya ini dalam keadaan mengandung. Baiklah, bibit berdua. Saya kelak akan menyusul ke Pulau Sempu, setelah bermohon diri, JK Wandiro lalu meninggalkan Bayu Bismo, menunggang kudanya, pemberian pangeran Dharmokusumo, pangeran Panjalu yang haik hati itu. Sementara itu, beberapa hari kemudian setelah menaburkan bunga di laut sebagai pernyataan selama tinggal kepada suami mereka, Kartiko Sari dan Roro Luhito juga meninggalkan Bayu Bismo yang menjat isunyi dan menyedihkan OO2O berpekan-pekan JK Wandiro menjelajah gunung-gunung dan pantai laut selatan untuk mencari jejak adiknya, Ayu Chandra. Namun hasilnya sia-sia belaka sehingga hatinya menjat igelisah sekali. Kemudian ia berpikir bahwa mungkin sekali adiknya itu oleh Kijat yang mencurigakan itu dibawa ke Bayu Bismo. Siapa tahu kalau kayau Ayu Chandra berusaha membalas denda M sendiri dan minta diantar Kijatoko. Kak Ia lalu kembali ke Bayu Bismo dan alangkah terkejut hatinya ketika ia mendengar dari penduduk dusun yang berdekatan bahwa memang beberapa hari setelah Kartiko Sari dan Roro Luhito pergi meninggalkan pantai itu, ada seorang darah cantik bersama pamannya yang kedua kakinya buntung bertanya-tanya kepada penduduk di situ kemana perginya penghuni Bayu Bismo. Tentu saja tidak ada seorang pun penduduk yang dapat memberitahu dan kedua orang itu lalu pergi lagi dari situ. Kejadian ini sudah terjadi tiga pekan yang lalu. Aduh, untung bahwa Bibi Kartiko Sari dan Bibi Roro Luhito telah pergi. Kalau masih berada di sana, tentu akan terjadi hal yang amat mengerikan. Ia maklum bahwa Ayu Chandra sama sekali bukanlah lawan Kartiko Sari dan Roro Luhito yang sakti, akan tetapi karena ayah bundanya terbunuh, tentu saja gadis itu menjadi nekat. Sedangkan Kartiko Sari yang berwatak gagah itu tentu akan relami memberikan nyawanya seperti yang diperbuat oleh Pujo. Alangkah akan mengerikan kalau gadis itu, adiknya, bekas kekasihnya, melakukan pembunuhan seperti itu karena Ayu Chandra dan Kijat Toko pernah datang ke dusun itu, biarpun telah lewat tiga pekan, namun setidaknya JK Wandiro mulai mendapatkan jejak mereka. Menurut para penduduk yang melihatnya, dua orang itu pergi menuju ke utara. Dia mengikuti jejak mereka dan tibalah JK Wandiro di selo penangkep yang kini telah mempunyai seorang adipati baru, seorang penggawa kerajaan Panjalu. Di tempat ini ia mendapat keterangan pula bahwa memang dua orang itu pernah berada di selo penangkep, akan tetapi kemudian pergi lagi menuju ke utara. Joko Wandiro mengikuti terus jejak ini dan selanjutnya dengan hati girang ia mendapat kenyataan bahwa tidak ia sukar mengikuti jejak kedua orang itu walaupun sudah lewat belasan hari. Hal ini tidaklah aneh karena memang kedua orang itu menarik perhatian serta mudah diingat. Yang seorang adalah gadis cantik jelita yang sukar dicari bandingannya. Yang kedua adalah seorang laki-laki bermuka buruk menjijikan dan buntung kedua kakinya. Tentu saja pasangan seperti ini tidak mudah terlupa orang. Akhirnya, JK Wandiro mengikuti jejak kedua orang itu menuju ke timur. Hatinya berdebar dan tidak enak. Pulau Sempuletaknya di pantai laut selatan sebelah timur dan kini jejak kedua orang itu terus saja ke timur. Apakah dua orang itu telah dapat menduga kemana perginya Kartikosari dan Roroluhito? Ah, tidak mungkin. Yang tahu akan hal ini hanyalah mereka bertiga. Kalau begitu, kemanakah tujuan Ayu Chandra? Mengapa terus ke timur bahkan sama sekali tidak kembali ke sarangan? Makin cepat ia mengejar, jarak di antara mereka makin dekat akan tetapi jejak itu juga makin dekat dengan Pulau Sempul. Ia hampir dapat menyusul mereka ketika tiba di kaki pegunungan Anjasem. Dari seorang petani ia mendapat keterangan bahwa baru beberapa jam yang lalu petani itu melihat seorang buntung yang mengiringkan seorang gadis jelita lewat di dekat sawahnya. Bagaimana keadaan gadis itu, paman tanya J.K. Wandiro setelah minum dari air kendi yang ditawarkan si petani dengan ramah. Petani itu mi mandang dengan mata penuh selidik. Ia mi lihat wajah, kemudian melihat pakaian J.K. Wandiro, dan bertanya, apakah Handika ini seorang prajurit? Kalau seorang prajurit, dari jenggala ataukah dari panjalu J.K. Wandiro cepat menggeleng kepala menyangkal. Bukan prajurit, bukan bangsawan, aku seorang pengelana biasa saja, paman, syukur kalau begitu. Biasanya kalau prajurit, apalagi dari jenggala, tentu akan terjadi hal yang tidak sedap dipandang kalau bertemu dengan gadis jelita seperti yang lewat tadi. Hem, engkau bertanya tentang gadis itu, apakah keperluannya, orang muda paman jangan menaruh curiga. Gadis itu adalah adik saya, dan orang buntung itu adalah paman saya. Saya memang mencari mereka, paman, oh oh oh, begitukah? Gadis itu tampak sehat-sehat saja, agaknya tidak lelah biarpun mi lakukan perjalanan jauh. Sungguh cantik jelita dan terengginas, tangkas, juga pemberani, buktinya berani melakukan perjalanan hanya dikawal seorang paman yang lumpuh, lega hati J.K. Wandiro mendengar ini. Ia lalu berpamit dan cepat-cepat ia melakukan pengejaran ke arah lereng gunung Anjas Moro. Karena J.K. Wandiro melakukan pengejaran sambil mengerahkan Aji Bayu Sakti, maka menjelang senja, ia dapat menyusul. Alangkah girang hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa dua orang yang bercakap-cakap di dalam hutan sambil mengasuh di bawah pohon itu adalah Ayu Chandra dan Kijatoko Sibuntung. Sambil bersembunyi J.K. Wandiro mengintai. Hatinya berdebar-debar girang ketika melihat betapa keterangan paman tani tadi betul. Ayu Chandra kelihatan sehat, hanya pada wajahnya terbayang sinar kedukaan yang membuat sinar matu yang biasanya bening berseri-seri itu kini suram, senyumnya yang biasa selalu menghias bibir menembah cerah sinar matahari kini lenyap. Namun dalam kedukaan, bekas kekasihnya itu masih cantik jelita, masih menarik dan masih membuat jantung J.K. Wandiro berdegupan keras. Dia adik saya, ia menekan jantungnya, dia adik saya, adik sekandung, adik seibu. Sambil menekankan kenyataan ini di hatinya, J.K. Wandiro mandang Kijatok dan ia merasa heran melihat betapa Kijatok kini tidak kelihatan sebagai orang buntung yang lemah. Bahkan hebatnya, kakek buntung itu yang duduk di atas tanah kini menghadapi beberapa ekor ular yang berkelojotan di depannya sambil tertawa-tawa. Pak Mandat, di sepanjang jalan kau mim bunuhi ular-ular berbisa dan mengambil racunnya untuk meracuni jarum-jarum itu, apakah masih kurang cukup Ayu Chandra bertanya sambil duduk menjauh, agaknya Jijikmi lihat banyak ular menggehat geliat dan berkelojotan itu. Hehehe, Ayu Chandra Cahayu, Cah Denok. Kau lihat saja, kalau jarum-jarum ini sudah jadi betul, kemudian kau kuberi pelajaran mim pergunakan jarum ini, kau akan mimiliki kepandayan seratus kali sambil seratus kali kena. Nah, dengan jarum-jarum inilah kau kiranya baru akan dapat menghadapi Pujo dan kedua orang istrinya yang sakti. Hehehe, Paman, bukankah kabarnya menurut penduduk pantai dekat Bayu Bismo, Pujo sudah meninggal dunia? Aha, omongan orang desa sebodoh itu tak perlu kau percaya, Cah Manis. Mereka tahu. Pujo orangnya belum tua benar dan sakti. Agaknya ia sudah tahu bahwa kau hendak mencarinya dan mim balas dendam, maka ia lalu lari menyembunyikan diri bersama kedua istrinya, dan berpura-pura mati. Akan tetapi jangankah khawatir, sekali kita bertemu dengannya, kau pasti akan mampu mim balas dendam. Aku tanggung. Kalau tidak, jangan panggil aku kijat toko lagi. Hehehe, tiba-tiba tubuh orang buntung itu berkelebat ke kiri, cepat sekali gerakannya, tahu-tahu tubuh yang buntung itu telah menubruk dan menyusup ke dalam semak-semak, lalu muncul dan mencelat laki ke tempat tadi, tangan kirinya telah menjepit seekor ular bandot yang amat berbisa. Leher ular itu terjepit di antara ibu jari dan telunjuknya, kemudian sekali jari-jari tangan kanan mengurut tubuh ular itu dari leher ke ekornya, ular itu sudah berkelojotan tak mampu lari lagi, lalu dilemparkan ke bawah, kesekumpulan ular-ular tadi. Hehehe, bandot hijau, amat berbisa. Bisanya banyak dan amat tampuh kata kijat. Ayu Chandra agaknya sudah sering melihat ker kakek buntung itu menangkap ular, maka ia tidak merasa heran lagi. Gadis ini sudah cukup mengklum bahwa orang buntung itu sesungguhnya memiliki kesaktian yang hebat sekali. Akan tetapi JK Wandiro yang tidak menduga sama sekali, menjati kaget setengah mati, dapat bergerak secepat itu, si buntung ini memiliki kepandayan yang tidak kalah oleh pendekar-pendekar kebanyakan yang masih lengkap anggauta bidannya. Caranya bergerak melompat tadi amat cepat, juga Carol menangkap ular benar-benar mengagumkan. Seorang iawan berat sudah yakin benarkah kau bahwa musuh kita adalah pujo dan dua orang istrinya, paman kau masih ragu-ragu kepadaku, ayu? Ah, masih tidak percaya setelah aku mimbelamu, bersusah payah mengajakmu mencari musuh besarmu. Ayu, aku bersumpah bahwa aku tidak akan mimbohongimu. Aku orang selo penangkep, kau sudah kuceritakan tentang ini. Aku tahu ketika pujo menculik ibumu Listio Kemolo dan anaknya yang masih kecil. Aku tahu betapa ibumu lalu menjati gila karena perbuatan biadab si pujo. Kemudian untung tertolong oleh Ki Adi Broto, menjadi suami istri dan mimpunyai anak engkau. Sambil bicara, Ki Jatoko menangkap seekor ular, mengurut tubuh ular itu sehingga racunnya keluar dari mulut yang dijungkirkan. Racun kehijauan yang menetes-netes itu jatuh ke dalam sebuah batok kelapa di mana terdapat puluhan batang jarum yang sudah hijau menghita M warnanya. Setelah racunnya habis, ia mibuang tubuh ular itu ke samping dan ternyata binatang itu telah mati. Ia menangkap ular kedua dan mimperlakukannya seperti tadi, kemudian ketiga dan keempat, demikian seterusnya. Kenapa kau mengajakku ke kerajaan jenggala, paman? Bukankah lep ibaik kita berdua saja terus mencari si penjahat pujo perihati J.K. Wandiro mendengar adiknya menyebut pujo penjahat itu. Ah, adikku yang terkasih, engkau tidak tahu keadaan sebenarnya. Engkau terlalu maboka oleh racun hasutan si buntung yang mencurigakan sekali ini. Demikian dia mengeluh dan merasa marah sekali kepada Ki Jatoko. Akan tetapi mendengar pertanyaan yang diajukan Ayu Chandra, ia terkejut dan mendengarkan terus. Ayu Chandra, cah manis. Engkau percaya sajalah kepadaku. Sudah ku katakan berkali-kali kepadamu, aku seorang yang hidup sebatang kara, setelah bertemu denganmu, aku tahu bahwa sisa hidupku ini ku peruntukan dirimu seorang. Asal kelak engkau dapat mengasihi seorang buntung seperti aku, ah, rela aku berkurban saja untukmu, manis. Ketahuilah, untuk mencari pujo tidak mudah setelah kini kita tidak tahu kemana ia menyembunyikan diri. Akan tetapi di jenggala aku mimpunyai banyak sekali kawan-kawan yang sakti. Bahkan Seng Prabu di jenggala tentu akan suka mim bantuku. Dengan bantuan orang-orang sakate dan pasukan, susahnya mencari pujo? Nah, kalau sudah bertemu, bukankah kita mendapat bantuan orang-orang pandai dan engkau akan dapat milampiaskan denda ememu? Manis pucat wajah Joko Wandiro mendengar ini pucat saking marahnya. Tidak hanya karena kenyataan bahwa manusia buntung ini bersekutu dengan orang-orang sakti yang mim bantu jenggala seperti Dibyo Mamangkoro dan yang lain-lain, juga karena sikap dan kata-kata si buntung ini jelas sekali mengandung niat yang tidak wajar. Agaknya si buntung itu diaem-diam gandrung dan tergilah-gilah kepada Ayu Chandra, mim perlihatkan sikap seperti terhadap kekasihnya. Hanya karena Ayu Chandra seorang gadis jujur dan polos, berwatak bersih dan masih bodoh, maka sikap mesra itu dianggapnya sikap ramah dan baik dari seorang paman terhadap keponakan. Tiba-tiba tubuh si buntung berkelebat lagi menubruk dan menyusup ke dalam semak-semak seperti tadi dan ketika kami lompat keluar lagi tangannya sudah menjepit seekor ular yang kulitnya hijau keputihan. Akan tetapi pada saat itu, Joko Wandiro juga sudah melompat keluar menghampiri Ayu Chandra. Ayu Chandra Joko, eh, kakang, engkau Ayu Chandra melompat bangun. Sejenak wajahnya berseri, matanya yang sayu dan wajahnya yang murah M itu berseri, bibirnya terbuka mengarah senyum, kedua tangannya diulur ke depan. Joko Wandiro terharu dan melangkah maju hendak mimiluk, akan tetapi tiba-tiba dari belakangnya terdengar kijat toko menghardik, mundur engkau. Engkau bernama Joko Wandiro, bukan? Engkau murid terkasih si keparat pujo, bukan? Engkau ini anak durhaka, anak tidak berbakti. Ibu kandungmu dahulu diculik pujo, diperkosa, dirusak kehormatannya sampai menjadi gila. Engkau sendiri diculik, akan tetapi karena diperlakukan sebagai murid, engkau lalu lupakan ibu kandungmu sendiri. Engkau tahu ibumu dibunuh pujo, akan tetapi engkau milarang Ayu Chandra hendak menuntut balas. Cih, laki-laki maca em engkau ini mana pantas menjatik kakak Ayu Chandra hebat sekali ucapan ini. Joko Wandiro merasa seakan-akan mukanya ditampar. Ia mengurungkan niat nfa mimiluk Ayu Chandra, lalu perlahan-lahan mimbalikan tubuhnya menghadap isi buntung yang duduk di atas tanah mimegangi ularnya yang baru saja ditangkapnya tadi. Muka Jekawan Diro sebentar merah sebentar pucat karena perasaannya yang menggelora. Ucapan itu selain kasar dan keras, juga beracun sekali, lebih beracun daripada bisa yang terkumpul di dalam embatok. Sekiranya Jekawan Diro belum bertemu dengan Kartiko Sari dan Roro Luhito, Mungkin ia akan terpengaruh oleh kata-kata ini dan akan menjati ragu-ragu dan malu kepada diri sendiri yang dikatakan tidak berbakti kepada ibu kandungnya. Akan tetapi, ia telah tahu akan duduknya perkara, maka ia menjati marah bukan main kepada orang buntung ini. Paman, engkau seorang tua lagi buntung kedua kakimu. Jagalah mulutmu agar jangan sampai aku seorang muda berlaku kurang ajar kepadamu bentak Jekawan Diro menahan kemarahannya. Hehehe, coba sangkal kata-kataku kalau mampu. Ayu Chandra, jangan engkau terlalu percaya kepada kakak tirimu ini. Dia sudah diracunisi keparat pujo, seperti juga bibinya. Ya, aku belum menceritakan kepadamu, Ayu, bahwa adik ayah bocah ini, yang bernama Roro Luhito, ketika diselo penangkep Daulu Jeuga menjadi korban kebiadaban pujo, dicemarkan kehormatannya. Kemudian Roro Luhito yang hendak mimbalas dendam, dikalahkan oleh pujo, malah dipaksa menjadi bini mudanya sekali. Nah, karena kini pujo selain menjadi guru dan menjadi pemeliharannya sejak kecil juga menjadi suami bibinya, tentu saja ia tidak akan mimbiarkan engkau mimbalas dendam. Tutup mulutmu yang busuk Joko Wandiro kini tak dapat lagi menahan kemarahannya. Ia tidak sudi bertengkar mulut dengan orang buntung yang ternyata amat pandai bicara dan pandai membakar hati ini. Paling baik mimberinya hajaran lalu mengajak Ayu Chandra cepat-cepat pergi dari situ, pikirnya. Dengan sebuah loncatan kilat Cieka Wandiro menerkam maju. Akan tetapi pemuda ini terkejut dan cepat mengelah ke belakang ketika tiba-tiba ada suara mendesis dan kepala ular hijau telah menyambar ke arah leharnya. Kiranya ular itu kini telah dipegang perutnya oleh Kijatoko yang mimpergunakan ular itu sebagai senjata hidup. Diobat abitkan sehingga kepala ular itu merupakan ujung senjata yang mendesis-desis marah dan siap menggigit. Ular hijau ini baru saja ditangkap oleh Kijatoko, masih liar dan belum diambil racunnya, maka amat berbahaya. Kini Kijatoko sudah meloncat berdiri dan menerjang dengan senjata ular itu dengan serangan-serangan dasyat dia MDA MJ Kawan Diro terkejut. Benar-benar hebat gerakan orang buntung ini sehingga ia menjadi heran sekali. Apalagi semua serangan si buntung itu didasar ilmu meringankan tubuh yang mirip dengan Aji Bayu Sakti. Agaknya memang Aji Bayu Sakti, hanya menjadi agak berbeda karena dilakukan dengan kedua kaki buntung. Dan ular yang hidup itu digerakan seperti orang menggerakan sebatang tongkat atau sebatang tombak saja, bukan main cepatnya dan kepala ular itu saking cepatnya digerakan, seakan-akan berubah menjadi belasan buah banyaknya. Di lain pihak Kijatoko juga terkejut dan kagum. Orang muda ini ternyata memiliki gerakan yang amat gesit, tidak kalah oleh gerak cepatnya sendiri. Hampir Riyate tidak percaya kalau tidak menyaksikan sendiri. Ia kini menembah serangan dengan pukulan-pukulan tangan kirinya yang disertai Aji Syuwarak, yang keampuhannya tidak kalah oleh gigitan ular berbisa di tangan kanannya. Namun Joko Wandiro yang maklum bahwa tangan kiri yang mengeluarkan angin dingin itu tentu ampuh, dapat menghindar dengan amat mudah. Ketika untuk kesekian kalinya tangan kiri Kijatoko menempar, Joko Wandiro mengangkat tangan kanan menangkis dan mengerahkan hawa sakti dari dalam pusar disalurkan ke tangan, mencipta gerakan menempel sehingga ketika lengan kiri Kijatoko bertemu lengan kanannya, si buntung itu merasa lengannya tergetar dan tak dapat terlepas dari lengan lawan. Ia terkejut, Mi mukulkan ular ke arah leher Joko Wandiro. Pemuda ini mengeluarkan seruan keras, jari tangan kirinya Mi pergunakan Aji Petit Nogo Mi nyempok ke arah kepala ular dan kerak kepala ular itu hancur berantakan. Kijatoko terkejut dan melompat ke belakang. Tangan kirinya terasa linu dan kejang-kejang. Ia makin terheran-heran. Pemuda ini sama sekali belum membalas dengan serangan, baru mengelak, menangkis dan membunuh ular, namun sudah jelas bahwa dia terdesak dan terjepit. Dalam beberapa gebrakan saja telah terbukti bahwa dia kalah. Kijatoko dahulu adalah Joko Wanengpati yang gembelengan. Dahulu, biarpun kedua kakinya belum buntung, kepandainya tidak sematang sekarang. Dahulu pun sudah jarang sekali ada orang pandai yang dapat mengalahkannya, apalagi hanya seorang pemuda hijau macam ini. Betapa mungkin pemuda itu dapat mengalahkannya hanya dengan tangan kosong dan tanpa balas menyerang? Ia menjati penasaran dan marah sekali. Sepasang matanya menjati merah, mulutnya menyeringai lebar dan ia sudah mencabut sebatang keris yang selama ini selalu tersembunyi di balik bajunya. Melihat kemarahan orang, Joko Van Diro menjadi sabar dan tenang kembali. Paman Jatoko, mengingat bahwa selama ini, tak peduli apakah maksud keji yang tersembunyi di dalam pikiranmu, ternyata engkau tidak mengganggu adiku Ayu Chandra dan dia dalam keadaan sehat selamat, biarlah kita sudah hipertandingan ini dan kita mengambil jalan masing-masing. Sehingga aku akan mengajak adiku pergi dan di antara kita tidak perlu ada urusan dan sangkut laut lagi, andai kata Joko Van Diro mengajukan alasan lain, tentu saja Kijatoko juga akan meneramah karena dia bukanlah seorang bodoh. Tidak, jauh daripada itu. Kijatoko adalah seorang yang cerdik, luar biasa, penuh akal bulus dan teipu muslihat. Ia bukan seorang yang nekat yang merasa malu untuk mundur jika keadaan tidak menguntungkan. Ia tahu bahwa pemuda ini benar-benar amat sakti, bahwa belum tentu ia dapat menandinginya. Akan tetapi, alasan yang diajukan Joko Van Diro untuk mengakhiri pertandingan adalah untuk mim bawa pergi Ayu Chandra. Hal ini sama artinya dengan mim bawa pergi semangat atau nyawanya. Sampai mati ia tidak akan mau berpisah lagi dari Ayu Chandra, perawan jelita yang dicintanya sepenuh jiwa raga. Tidakkah, lebih baik mati daripada harus berpisah dari Ayu Chandra, kau bocah kemarin sore tak perlu mim bujuk seorang seperti aku. Jekawan Diro, aku kasihan miliat Ayu Chandra. Ayah bundanya terbunuh orang dan aku tahu siapa pembunuhnya. Kalau engkau seorang laki-laki yang tidak mau menjatai orang durhaka, lebih baik kau mengikuti aku pula dan mari kita bertiga mencari musuh kita. Kalau tidak, kau pergilah, tapi jangan kau ajak pergi Ayu Chandra. Aku telah bersumpah akan mengantarkannya sampai bertemu dengan musuh besarnya dan biarpun engkau ini putra kandung Listio Kemolo, namun belum tentu kasuk kami musuh Ipujo yang menjatai guru dan pamanmu. Jekawan Diro tidak mim perdulikannya lagi, mim balikan tubuhnya menghadapi Ayu Chandra. Gadis ini sudah berdiri di balik batang pohon dan wajahnya pucat. Agaknya ia merasa ngeri menyaksikan pertempuran tadi, sungguhpun ia sendiri bukan seorang wanita lemah. Ayu, adikku, tidak perlu kita milayani orang buntung ini. Marilah ikut aku, Ayu, dan nanti kau ku beri penjelasan, akan ku ceritakan semua kepadamu. Awas! Joko Ayu Chandra menjerit. Biarpun andai kata tidak diperingatkan Ayu Chandra, Joko Vandiro juga tidak akan mudah diserang dari belakang secara menggelap begitu saja. Selain panca inderanya yang sudah teraja melebihi manusia biasa, juga ada semacam indera ke-6 yang mim buat ia seakan-akan mim punyai mata pada belakang kepalanya. Wu-ut sinar hitam keris di tangan Kijat Toko menusuk angin ketika tubuh Joko Vandiro yang diserangnya tiba-tiba berkelebat dan meloncat melewati kepalanya. Kijat Toko mim balikan tubuh dan kembali menubruk sambil menusukan kerisnya di susul hantaman tangan kiri. Cepat dan bertubi datangnya serangan ini, dan pada saat itu tubuh Joko Vandiro baru saja melayang turun. Namun Joko Vandiro dapat sekaligus menangkis tusukan dan pukulan. Kembali empat lengan bertemu dan Kijat Toko terhuyung-huyung ke belakang sampai lima langkah. Diam-diam Joko Vandiro merasa kasihan dan malu. Lawannya seorang buntung. Sehingga, melangkah pun terhuyung-huyung. Akan tetapi tiba-tiba ia terkejut karena tubuh itu sudah milayang dan menyerangnya seperti seekor burung Garuda menyambar. Hem, ia mencela kebodohannya sendiri. Biarpun buntung, orang ini sama sekali tidak perlu dikasihani karena ketangkasan dan kedikdayaannya melebih jagoan-jagoan yang sudah pilih tanding. Kijat Toko ini seorang yang sakti mandraguna, sama sekali tidak boleh dipandang rendah. Seperti juga tadi, Jekawan Diromi layani lawannya dengan kedua tangan kosong saja, mengandalkan kegesitan tubuhnya dan kekuatan hawa sakti tubuhnya untuk mengelak atau menangkis. Seperti tadi pula, ia belum mau mim balas dan diam-diam mim perhatikan gerakan-gerakan lawan. Diam-diam harus ia akui bahwa gerakan kijat Toko ini merupakan ilmu-ilmu yang tinggi dan bersih, bahkan hampir sama sumbernya dengan ilmu-ilmu milik resi Bargowo. Biarpun dasyat dan dilakukan dengan beringas saking penasaran dan marah, namun ilmu tata kelahi orang buntung ini merupakan ilmu yang indah dan amat kuat. Kecepatan gerakannya tak dapat disangka lagi tentulah bayu tantra atau bayu sakti, atau setidaknya tentu bersumber dari ilmu gerak cepat keduanya itu. Makin ragu-ragulah ia untuk merobohkan orang ini. Apakah orang buntung ini pernah belajar ilmu kepada resi Bargowo? Ataukah pernah menerima gemblengan Empu Barodo? Mereka berdua itu adalah pendeta-pendeta sakti yang bijaksana dan berbudi, tentu menaruh kasihan kepada seorang buntung dan tidak kia haneh kalau mim beri sebuah dua buah ilmu. Tahan tiba-tiba J.K. Wandiro berseru seraya melompat mundur dari gelanggang pertempuran. Paman J. Tok, aku seperti mengenal gerakan-gerakanmu. Bukankah engkau pernah belajar ilmu kepada Eyang Empu Barodo atau Eyang Rsi Bargowo Kijetak terkejut? Semenjak ia menjadi buntung dan rusak mukanya dan berganti nama Kijet Satuka, ia sudah mengubur nama Joko Wanengpati dan agar jangan sampai ada orang mengenalnya, Ia pun mimper dalam ilmunya dan sedapat mungkin merubah gerakan ilmu silatnya agar berubah daripada aslinya dan tidakkah akan dikenal orang. Namun, betapa pandainya, tentu saja tidak mungkin ia milenyapkan sama sekali gerakan dasar yang menjadi inti aji kesaktian yang telah ia pelajari. Kini setelah bertanding, pemuda ini dapat mengenal ilmu-ilmunya. Hal ini menandakan bahwa pemuda ini sudah renahir betul akan ilmu-ilmu itu. Akan tetapi karena maklum bahwa sekali orang tahu akan rahasianya maka keselamatan hidupnya akan selalu terancam. Ia menghardik, bocah dusun, engkau melantur tentang? Kalau takut, pergilah, kalau berani, terima ini ia melompat maju, menerkam dengan ganas sambil mengayun kerisnya. Manusia tak tahu diri Joko Wandiro berkata perlahan, tidak mengelak dari tempatnya, melainkan menyambut serangan itu keras sama keras kedua tangannya bergerak merempas keris sambil mendorong. Des, W. R. Kijatoko berteriak kaget, kerisnya terlempar dan tubuhnya juga melayang ke belakang lalu terbanting ke atas tanah. Sejenak orang buntung ini bengong terlongong. Ia mengenal gerakan Petit Nogo yang membuat kerisnya terlempar tadi karena tenaga yang terkandung di jari-jari tangan itu hebatnya luar biasa sekali, akan tetapi ia tidak tahu dorongan Maca M tadi yang membuat tubuhnya terlempar seperti daun kering tertiup angin. Joko Wandiro yang tidak mempunyai niat mencelakai. Kijatoko, tidak menyerang lebih lanjut. Ia membalikan tubuhnya hendak menghampiri Ayu Chandra. Alangkah kagetnya ketika melihat bahwa Ayu Chandra tidak berada di tempat yang tadi pula, tidak tampak bayangannya lagi. Ayu, kemana engkau pergi Joko Wandiro berteriak memanggil lalu mencari di sekeliling tempat itu. Namun sia-sia. Ayu Chandra seperti hilang di telan bumi, tak meninggalkan bekas. Joko Wandiro menjat igelisah. Senja telah mulai menggelapkan cuaca. Ia melompat naik ke atas pohon yang tinggi, seperti seekor kera di atas pohon ia memandang ke sekeliling. Akhirnya ia berseru girang ketika melihat sesosok tubuh seorang wanita di sebelah utara, tubuh seorang wanita muda. Siapa lagi kalau bukan adiknya. Ia melompat turun dan bagaikan seekor kijang cepatnya ia sudah lari mengejar ke arah utara. Sebentar saja ia sudah dapat menyusul. Bocah nakal, pikirnya. Dari sarangan pergi tanpa pamit. Susah payah ia mencari kini sudah bertemu, kembali hendak pergi tanpa pamit. Mungkah karena kehancuran dan kepatahan hati oleh perubahan hubungan antara mereka dari kekasih menjadi kakak beratik? J. Kawan Diro hendak menggodanya, hendak menimbulkan suasana gembira di hati adiknya dan mengusir kekesayan hatinya. Kak ia menghampiri dengan pengerahan tenaga dalam, sehingga tubuhnya menjadi ringan sekali tak menerbitkan suara sama sekali. Setelah dekat, ia melompat dan menubruk dari belakang, langsung ia mimiluk tubuh adiknya dari belakang. Sambil menciumi rambut adiknya, ia berbisik, Ayo, engkau nakal sekali. Hendak lari kemana lagi engkau sekarang? Akhirnya aku dapat juga menangkapmu, anak nakal J. Kawan Diro merasa heran sekali ketika tubuh yang dipeluknya itu menggigil kemudian menjadi lemas dan kepala yang rambutnya lemas halus dan harum itu rebah di atas dadanya, jari-jari tangan yang halus pula mencengkeram kedua lengannya. Akan tetapi hanya sebentar saja karena tiba-tiba gadis itu merengutkan tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa sekali sehingga dapat terlepas, lalu membalikan tubuh menghadapinya. Hampir saja Joko Wandiro berteriak kaget ketika ia melihat bahwa darah itu sama sekali bukan Ayu Chandra, melainkan Endang Pati Broto. Endang Pati Broto yang berdiri di hadapannya dengan muka menunduk, kemerahan, dan kemalu-maluan. Rasa kaget ini seperti terganti rasa sesal dan kecewa karena kembali ia kehilangan Ayu Chandra. Akan tetapi kembali segera berubah menjadi rasa girang karena memang ia sedang mencari-cari gadis ini pula untuk memenuhi janjinya kepada Kartikosari. Endang Pati Broto. Kebetulan sekali kita berjumpa di sini. Memang aku sedang mencari-carimu. Kau maafkan aku tadi, kau tadiku sangka orang lain. Seketika berubahlah wajah wanita cantik itu, kini Endang Pati Broto mengangkat mukanya mimandang, tidak malu-malu lagi, tidak berseri lagi, melainkan dengan bayangan perasaan dingin, bibirnya agak tersenyum, wajahnya membayangkan kalau dia sedang kesal hati atau marah. Hie em 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 em. Ukau mencariku? Hendak melanjutkan pertandingan? Endang, aku telah bertemu dengan ibumu di Bayu Bismo dan Hie em em, engkau sudah mendengar tentang kematian ibumu di tanganku? Nah, kalau engkau mencariku untuk mimbalos dendam kematian ibumu, hayolah. Aku sudah siap J.K. Wandiro menarik napas panjang. Hatinya penuh penyesalan. Gadis yang berdiri gagah di depannya ini adalah seorang darah yang amat cantik jelita, hampir sama dengan bibi kartiko sari, bertubuh remting padat dan segar bagaikan sekuntum bunga sedang mekar, seorang darah yang sukar dicari bandingnya. Akan tetapi pandang macu gadis ini amat dingin, juga sikapnya, suaranya, mengandung sesuatu yang mendirikan bulu Roma. Tidak kah, Endang? Aku tidak bermaksud mimbalos dendam. Ayahmu karena salah sangka telah menyakiti hati ibuku. Ibu kandungku yang merasa dirusak kebahagiaan hidupnya telah menuntut balas dan sebagai seorang satria utama, ayahmu relami memberikan nyawa menebus dosa. Ayahmu mati di tangan ibuku. Kemudian engkau mimbalos kematian ayahmu dan mimbunuh ibuku. Kalau aku sekarang mengambil pembalasan kepadamu, dendam-dendam ini tiada-ada habisnya. Tidak, Endang. Aku murid ayahmu, dan sebagai murid harus mencontoh langkah-langkah nidup gurunya. Aku mencontoh ayahmu, tidak akan menumpuk permusuhan yang tiada habisnya. Yang tewas sudah sempurna, sudah dikehendaki yang maha wisusa, bukan urusan manusia, kalau begitu, perlunya engkau mencariku? Kalau hanya untuk berkhotbah saja, aku tiada waktu untuk mendengarkan mau tak mau J.K. Wandiro tersenyum. Gadis ini tiada bedanya dengan dahulu ketika masih kecil. Naka L, galak, dan jenaka. Sifat ini masih mendasari wataknya, hanya sayang kini tertutup oleh bayangan-bayangan keganasan dan keandahan yang mengerikan, seakan-akan ada hawa ibies yang hitam menyelubungi dirinya. Endang telah ku katakan tadi bahwa aku telah bertemu dengan ibumu. Aku telah berjanji kepada ibumu untuk mim bujukmu agar kau suka insyaf dan kembali kepada ibumu. Endang, ingatlah bahwa ayahmu, ibumu, dan juga eyangmu adalah patriot-patriot perkasa yang selalu mimbelah kebenaran dan mimbelah pangeran sepuh yang kini menjadi seng Prabu di Panjalu. Endang, lupa lakikah engkau kepada eyang resi Bargowo. Beliau dahulu di pulau sempu begitu sayang kepadamu dan ibumu. Dia telah mengorbankan segalanya untukmu, kemudian selama belasan tahun menderita siksa batin karena kau lenyap. Engkau insyaflah, Endang Pati Broto, bahwa kedudukanmu sekarang sebagai pengawai kerajaan jenggala merupakan penyelewengan besar daripada kebenaran yang selama ini dipegang keluargamu. Kau tinggalkan jenggala dan temani ibumu yang kini sudah pindah ke pulau sempu, ibu ke pulau sempu ya, dan engkau dinanti-nanti ke sana. Marilah kita pergi bersama menghadap ibumu di sana, pergi bersama menghadap ibu. Apakah, apakah ada hubungannya dengan pesan ayahku Jokowi di Romi Mandang? Biarpun cuaca sudah remang-remang, masih jelas tampak olehnya betapa gadis itu menjadi merah mukanya dan sejenak menurunkan pandang mata. Pesan ayahmu Hie M. M. M., tentang perjodohan ahaha kini wajah Jokowi di Romi Mandang jadi merah sekali. Tidakkah, eh itu, eh, tidak penting benar, eh, perlu dipikirkan masak-masak lepih dulu. Yang terpenting, engkau harus meninggalkan jenggala dan kembali menemani ibumu, harus. Siapa yang mengharuskan aku, huh? Kalau aku tidak mau, kau mau endang pati brotomi busungkan dadanya yang sudah busung, matanya bersinar-sinar dan sikapnya begitu menantang. Biarpun harus menyeretmu, aku akan mim bawamu kembali kepada ibumu, bocah berkepala batu Joko Wandiro menjadi gemas. Babo-babo, sumbarmu seperti dapat meloncati puncak mahamru saja, Joko Wandiro. Kau kira aku takut kepada orang seperti engkau ini? Huh, boleh kau coba setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban, endang pati brotos sudah menerjang maju dan mengirim pukulan dengan tangan kanan yang jarinya terbuka dan dimiringkan. Joko Wandiro yang sudah marah mengangkat tangan menangkis, dos tanda seru hebat pertemuan tenaga yang keluar dari dua tangan itu. Akibatnya, keduanya terhuyung-huyung ke belakang seperti layang-layang putus talinya. Keduanya terkejut sekali dan cepat meloncat untuk mimatahkan tenaga dorongan yang hebat. Lalu keduanya saling pandang, terheran-heran. Joko Wandiro yang sudah menduga akan kesaktian endang pati brotos, terheran karena tenaga sehebat itu benar-benar tak pernah disangkanya. Sebaliknya, endang pati brotos yang masih mimandang rendah lawannya, kini merasa kecelik dan di MDIM ia kagum juga. Baru pertama kali ini semenjak keluar dari perguruan, ia bertemu seorang tanding yang dapat menahan pukulan Ajiwi Sang Nolo yang dilancarkan dari jarak dekat. Bukan saja Joko Wandiro telah dapat menahannya, bahkan tangkisannya mim buat ia terhuyung sampai jauh. Hal ini menimbulkan rasa penasaran dan kemarahan di hatinya. Tiba-tiba endang pati brotos mengeluarkan pekik mi lengking dasyat dan tubuhnya sudah mencelat ke depan, melayang dan menyerang dengan pukulan-pukulan maut bertubi-tubi. Joko Wandiro yang maklum KN kesaktian gadis ini, tidak berani berlaku lengah atau lambat. Ia segera mengerahkan Aji Bayu Sakti, mengelak sambil balos menyerang. Namun serangannya dapat pula dihilangkan secara mudah oleh endang. Serang menyerang terjadi, keduanya mengandalkan tenaga dan hawa sakti, namun ternyata tenaga mereka berimbang.